Apakah Amerika mau memindahkan kembali kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem seperti sebelum-sebelumnya? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Teman-teman sekalian, masih di isu-isu terkini atau The Current Political Corner terkait dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden baru Amerika Serikat menggantikan Donald Trump. Nah, kali ini saya ingin membahas implikasi dari terpilihnya Joe Biden terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya konflik antara Palestina dan Israel, serta bagaimana peran Indonesia di dalamnya. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa selama masa pemerintahan Donald Trump, praktis Indonesia tidak berperan banyak dalam proses perdamaian Timur Tengah. Karena apa? Karena memang kebijakan Trump yang terkait dengan proses perdamaian Palestina-Israel itu memang berbeda sama sekali dengan kebijakan pemerintahan AS sebelumnya di bawah Barack Obama dan dulu misalnya juga dari Demokrat yaitu Bill Clinton. Nah, Trump menerapkan prinsip bahwa untuk menyelesaikan perdamaian Palestina-Israel atau untuk mengatasi konflik Palestina-Israel, Trump mendukung kebijakan one state solution, jadi solusi satu negara. Ya, solusi satu negara itu berarti yang dimaksud adalah Israel. Karena itu, Trump memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Jerusalem selama ini ke Tel Aviv yang merupakan ibu kota Israel. Jelas dengan kebijakan seperti ini, Trump sangat mendukung Israel. Karena itu, pemerintahan Amerika di bawah Trump itu relatif membiarkan terjadinya pembangunan pemukiman-pemukiman baru Yahudi di tanah Palestina. Nah, selepas Trump tidak lagi berkuasa atau digantikan oleh Biden, maka kemungkinan besar akan terjadi pergeseran. Karena Biden, ya, dan memang kebijakan Partai Demokrat, dan selama ini memang setiap kali presiden dari Partai Demokrat berkuasa, kebijakan terhadap Timur Tengah, khususnya perdamaian Palestina-Israel, itu berbeda dengan yang diterapkan Trump. Biden dengan Partai Demokrat di belakangnya itu punya, apa namanya, mendukung solusi dua negara, two-state solution terhadap perdamaian Palestina-Israel, atau untuk mengatasi konflik antara Palestina-Israel. Dua negara itu artinya adalah Israel dan Palestina berdiri berdampingan. Nah, karena prinsip solusi dua negara itu, maka ibu kotanya tetap, maksud saya, kedutaan besar Amerika Serikat selama ini ditetapkan di Jerusalem, ya, kecuali pada saat Trump kemarin itu. Karena itu, kita akan melihat, ya, di sini, ya, bagaimana nanti proses perundingan Palestina-Israel. Dan saya yakin, bagi pihak-pihak terkait khususnya di Palestina, atau Timur Tengah secara umum, terpilihnya Biden ini disambut hangat, karena bagaimanapun, dengan adanya Biden, akan kembali menghidupkan perundingan antara Palestina dan Israel khususnya. Kan selama ini perundingan itu ya mati suri, ya, karena dengan kebijakan Trump yang seperti itu, sulit untuk, untuk, apa namanya, dibawa ke perundingan, karena solusinya satu negara. Tapi dengan Biden kembali, maksud saya, Demokrat kembali tampil dengan Biden sebagai presidennya, dan kita tahu bahwa Biden dulu adalah wapresnya dari Barack Obama, maka perundingan perdamaian Palestina-Israel itu bisa hidup kembali. Nah, di sinilah kemudian Indonesia bisa masuk. Indonesia bisa memainkan peran yang besar. Kalau perundingan itu kembali diangkat, kembali dihidupkan, maka Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, itu punya peran yang bagus. Dan selama ini, artinya sebelum Trump, peran Indonesia di Timur Tengah, khususnya Palestina-Israel, perdamaian kedua negara ini sangat-sangat besar. Dan, ya, Palestina tentu saja sangat-sangat mengharapkan peran besar Indonesia. Jadi, karena itu dengan terpilihnya Biden, itu berarti, dapat diartikan bahwa Amerika akan mempersilahkan Indonesia untuk terlibat aktif dalam proses perundingan perdamaian Palestina-Israel. Tapi, teman-teman, terpilihnya Biden, meskipun memberikan angin segar terhadap konflik atau terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina-Israel, mungkin perubahannya tidak terlampau radikal. Memang ada memberikan angin perubahan, tapi, kalau radikal mungkin tidak, karena bagaimanapun, Amerika tetap memandang Israel sebagai anak kesayangan, anak mas. Jadi, meskipun demokrat yang berkuasa di Amerika, tapi dalam beberapa hal, keberpihakan Amerika terhadap Israel itu sulit dimungkiri. Nah, sekarang mungkin nanti kita bisa melihat konsekuensi atau apakah Biden atau Amerika benar-benar mengubah kebijakannya terhadap Timur Tengah, khususnya Palestina-Israel, itu bisa kita lihat nanti dari apakah Amerika mau memindahkan kembali kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini menurut saya bisa menjadi ujian apakah perubahan itu akan benar-benar diperlihatkan atau dilakukan oleh Biden setelah menjadi Presiden Amerika Serikat. Kalau sampai misalnya Biden berani memindahkan kembali kedutaan ke Yerusalem Serakia ini merupakan awal yang sangat positif untuk proses perdamaian Palestina-Israel dengan solusi dua negara. Jadi, akan kita lihat bagaimana nanti kedepannya apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Demikian, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat. selamat menikmati. Selamat menikmati.